Terima kasih. Terima kasih. Oke deh, besok ketemuan ya. Daaah. Sekali tepuk, dapet dua nyamu. Besok saya akan tahu apa rahasia Adit dan siapa calon istri Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Hasbiya Allah. Di tepi kerinduanku, memandang hampa pada dunia. Ku hanya orang biasa, tak lepas dari rasa kecewa. Hanya padamu tempat ku mengadu, akhirnya kini menyisaku. Aku percaya, tiada yang sia-sia. Semua kan ada hikmannya. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Hasbiya Allah. Kamu tuh orangnya nekat. Iya, saya memang nekat. Nekat itu udah sifat saya. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya pasti nekat. Dan saya sudah membuktikan. Kalau saya berhasil mendapatkan kamu. Karena Allah. Dan insya Allah, kita jadi suami istri dunia akhirat. Amin. Saya banyak belajar dari kamu. Ana. Maaf. Wah. Semalaman, saya nggak bisa tidur. Saya minta maaf. Mereka yang udah nyebar-nyebarin foto-foto itu. Dan ini bukan ide saya. Tapi kamu ikut menikmatinya, kan? Kamu ikut tertawa, mentertawakan saya? Emang sayanya aja yang bodoh. Bisa masuk perangkap kamu dan teman-teman kamu. Saya minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf itu jangan sama saya. Sama Allah. Saya bukan tempat pengakuan dosa manusia. Tapi saya nggak yakin kamu benar-benar mau minta maaf dan menyesali semua perbuatan kamu? Maksud kamu apa? Orang kalau emang mau minta maaf, itu artinya dia nggak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tapi buktinya, kamu akan mengulangi semua permanen ini sama Sherry, kan? Iya, kan? Boleh saya duduk di sini? Hah. Ini bangku di kantin tuh bukan punya gue, tapi milik semua murid. Jadi ngapain lu minta aja nama gue segala? Duduk-duduk aja. Rese. Kenapa? Sakit tenggorokan? Kalau sakit, jangan deket-deket gue. Nanti gue ketularan. Sana lu jauh-jauh. Siapa yang sakit tenggorokan? Saya cuma grogi dikit aja kok. Grogi? Kenapa? Emangnya gue ini monster yang mukanya nyeremin sampai lu ketakutan kayak gitu? Justru kalau monster, saya nggak takut. Tapi kalau berhadapan dengan makhluk cantik kayak kamu, nggak tahu kenapa. Jadi, gitu deh. Rupanya doyan sambal juga tuh. Sama dong kita. Emang sih, makanan kalau nggak dikasih sambal, kurang enak. Masa? So where? Gue nggak percaya tuh. Mau bukti? Oke. Nih, gue pengen tahu, sedoyan apa sih lu sama sambal? Enak. Ya, kalau cuma segitu sih nggak ada rasanya. Menek rasa pedesnya. Itu artinya, lu tuh basa-basi ngomong sama gue. Ini baru permulaan, Neng. Tenang aja. Kenapa? Kepedesan? Katanya doyan sambal. Enggak. Capa bilang sih, kepedesan. Oh, jadi segitu nggak pedes ya buat lo ya? Belum. Lo mana papanya? Yaudah, gue tambahin ya, biar lo tambah suka. Kak. Kenapa? Takut pekepedesan? Enggak makan dong. Nekat gue, Eh, men, orang kalau mau sukses, itu guru punya sifat nekat kayak gue. Oke, bener, dit. Itu baru namanya teman gue. Terus tadi juga gue lihat si Sherry udah mulai hampir senyum sama lo, men. Yoi, men. Itu pertanda bagus buat lo, men. Ya enggak? Eh, totalnya berapa taruhannya? Satu juta rupiah. Nah, itu baru pertanda bagus. Yuk, loh. Iya, nom. Kamar tamu udah disiapin, belum? Oh, siap, nom. Udah bersih, nom. Kinclong. Wangi lagi. Wangi? Iya, karena di kamar tamu saya taruh bunga-bunga segar. Biar harum. Seperti di hotel-hotel. Eh, kamu kayak pernah masuk hotel aja? Ya, si non. Saya biar ganteng-ganteng. Maksud saya, biar begini, saya juga keluar masuk hotel, non. Emangnya kamu punya duit untuk bayar hotel? Yee, saya enggak bayar masuk-luar masuk hotel. Iya, malah saya dibayar. Saya kan pernah jadi housekeeper. Eh, housekeeper. Eh, itu, itu mereka datang. Cepat-cepat kamu ke sana, ya. Saya bukan bagian dari penerima tamu, non. Ah, udah deh. Kamu jangan cewek. Udah, cepat ke sana. Adrian dari tadi enggak kelihatan kemana? Kuliah barangkali, mas. Adrian... Loh, kenapa, Rat? Dia sudah tidak tinggal di sini lagi, mas. Apa? Keluar negeri. Enggak, mbak. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dicari anak itu. Sampai-sampai dia meninggalkan rumah, keluarga, dan kehidupannya. Adrian melakukan semua itu karena dia mengejar gadis impiannya. Apa? Kalau mama enggak percaya, siang ini mama bisa ikut dengan saya. Kita sama-sama melihat calon istrinya Adrian. Selamat siang, buta perunun. Ada yang bisa saya bantu? Siang, siang. Eh, Adriannya ada? Adrian, Anda siapa, ya? Adeknya. Wah, kakak sama adik sama-sama ganteng. Sebentar ya. Yaudah. Dadah. Setipe. Ada adik, saya. Iya, saya kenapa. Iya, habis wudu. Ntar wudu lagi. Ntar saya nyusul, ya. Dad. Dad. Wih, kak Ian. Gimana nih, Wak? Apa kabar? Baik, baik. Ngapain, kak, kerja di sini? Restoran kayak gini lagi? Emangnya kenapa? Di rumah sepi, kak. Nggak ada kakak. Kok ngapain di rumah? Males gue jadinya. Bilang aja nggak ada temen main game. Kan ada Itamadi. Ngapain sama anak kecil? Bikirnya bisa cuma bikin kacau doang di rumah. Kamu tuh cari saya kalau cuma ada masalah aja. Hehehe. Iya, nih. Kenapa? Masalahnya apa? Cerita nih. Saya nggak bisa lama-lama nih harus balik kerja. Mana calon istrinya? Kata yang mau dikenalin. Mana? Lagi sholat. Oh, namanya siapa? Namanya Ana. Oh, jadi nama calon istri kamu itu Ana? Om Asim? Saya kan juga mau kenal sama calon istri kamu, Yan. Masa cuma Adit aja yang mau kamu kenalin? Kapan datang, Om? Pagi ini, Om sumpah stres mendengar kamu keluar dari rumah dan kerja sebagai pelayan restoran. Saya... Kamu mau bikin malu keluarga besar kita? Apa kata dunia kalau mereka tahu seorang anak keluarga konglomerat kerja sebagai pelayan di restoran kecil seperti begini? Om. Pantas aja mama kamu stres berat dan sakit memikirkan gara-gara kelakuan kamu. Kamu mengorbankan semua orang hanya untuk seorang gadis, ya? Mama sakit. Kamu harus pulang, Adrian. Ayo ikut sama Om. Apa kamu mau jadi anak durhaka? Iya, tapi... Tapi saya masih kerja, Om. Kerja apa? Saya bisa dipecat, Om. Apa? Kamu takut dipecat? Adrian, dengan uang kamu, kamu bisa beli restoran ini sekalian. Ayo, kamu cepat pulang. Kamu harus pulang sama Om sekarang. Ayo. Ayo. Masuk. Ma. Ma. Mama sakit apa, Ma? Adrian. Akhirnya kamu datang juga, Nak. Gadis yang bernama Ana itu sudah membuat kamu lupa diri dan gak ingat lagi sama keluarga kamu. Gadis macam apa dia? Ana. Ana siapa? Itu loh, Ma. Nama gadis yang akan dijadikan Adrian calon istrinya. Ana gak salah. Saya yang salah. Keluar dari rumah kan inisiatif saya. Sudahlah. Kita tidak usah membicarakan orang yang tidak kita kenal. Ma. Nanti Mama saya kenalin sama Ana. Orang yang... Tolong. Tolong ambilkan, Om Amino. Tolong. Jan. Kamu lihat gak tadi? Waktu kamu nyebut nama gadis itu, Mama langsung shock lagi. Kok jadi saya yang disalahin sih? Emangnya saya mana ini kuman penyakit? Mama itu sakit karena stres mikirin kamu. Kalau sampai kerabat-kerabat kita tahu kamu berhenti kuliah dan kerja jadi pelayan restoran, kita semua jadi malu, Jan. Kamu gak boleh gitu dong. Lika, kamu tuh belum kenal siapa yang namanya Ana. Dan kenapa saya meninggalkan ini semua? Suatu saat nanti, kalau kamu kenal sama Ana, kamu akan tahu kenapa saya cakepian meninggalkan ini semua. Emang ada apa sih sebenernya, Dit? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu nyuk... Shhh... Untuk apa sih, Dit? Buat ngurong sakit. Emangnya kamu Robin Hood? Mencuri buat ngulong orang? Habis itu anak sakit gara-gara Adit, Kak. Terus sekarang pembantu mau dipecat semuanya. Coba gimana? Kenapa? Mereka dituduh jadi maling, terus kongkol nyuri duit. Padahal kan Adit. Gampang, itu masalah kecil. Gampang gimana? Emang Adit dok kerja apa? Cari uang sebanyak gitu? Adit, video game kamu kan banyak sama game-gamenya. Jual-jualin aja. Gampang gak? Video game? Jangan! Ya, terserah kamu semuanya. Apa kamu tega? Ngeliat orang yang gak bersalah dipecat, dikeluarin, gak dapet kerja. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Assalamualaikum, Neng, Ana. Waalaikumsalam, Bang Saliu. Loh, tadi pagi berangkat berdua. Sekarang pulang malah sendirian. Ada urusan keluarga, katanya antian. Umi bilang, Neneng bakalan kawin sama Mas Adrian, ya? Apa bener, Neng? Emang Umi bilang gitu? Umi, Umi. Kayak radio jalan aja. Kalau memang bener, Abang cuma bisa bantu doa. Mudah-mudahan perkawilan Neneng langgeng. Dan semuanya bisa berjalan lancar. Amin, amin, amin. Insya Allah doain ya, Bang, ya? Neng, katanya Mas Adrian itu anak orang kaya, ya? Apa bener? Masuk sih, anak orang kaya kerjanya di restoran. Jadi pelayan lagi. Pasti Umi lagi yang bilang, kan? Iya. Wah, kalau soal kaya, apa enggak, saya enggak tahu, Bang. Soalnya saya juga belum dikenalan sama keluarganya. Tapi enggak penting. Mau kaya, kek, mau enggak. Yang penting cinta, Bang. Kalau bener, nanti Neneng bakal jadi nyonya besar. Abang enggak bisa melihat Neneng lagi, dong. Nyonya besar kan naik turun mobil. Mana mau naik bajai. Neng, meskipun nanti rejeki Neneng sudah melimpah. Dan Neneng jadi orang kaya. Jangan lupa sama Bang Salim, ya. Bang, mungkin saya lupa sama Abang. Kalau sekarang aja saya ingat, apalagi nanti. Sampai kebawah miti segala, ingat terus pokoknya. Terima kasih, Neng. Tua, aga, pat, and one. And two. And three. And four. And five. And six. Seven. Ejjj. Susah sekali, ya. Aduh. Langsung kebawah, semur. Wah. Su. Oh-oh. Su, Ria. Ya, ma'am. Ada orang? Su, Ria. Lagi, kiri. Perempuan. Silahkan masuk. Nggak ada kunci. Kiri. Siapa lagi, nih? Eh, Ros, si. Ayo, masuk, Ros. Duduk, Ros. Su, Su, saya perlu bantuan kamu, nih. Buat nebus KTP kamu sama KTP aku. Maksud kamu itu buat ngebayar sepatu yang kamu curi itu, Ros? Iya. Kamu nggak coba pinjam sama kedua orang tua kamu, Ros? Nggak mungkin, Su. Kalau ketahuan mereka aku minjem duit satu setengah juta buat nebus sepatu, wah, bisa-bisa mereka ngamuk sama aku. Udah gitu kan, aku nggak mau bikin mereka malu. Punya anak kayak aku yang kleptomania. Tapi kan kleptomania itu bisa disembuhkan, Ros, si. Kamu tau dari mana? Dari ini. Kan saya sudah janji sama kamu, kalau saya ini akan membantu kamu. Tapi yang saya butuhkan sekarang ini adalah uang. Biar bisa nebus sepatu itu. Biar KTP kamu sama KTP aku bisa diambil. Kalau kelamaan nggak diambil-ambil, KTP itu bisa-bisa saya dilaporkan sama polisi lagi. Iya, tapi... Tapi... Kamu emang nggak punya tabungan? Atau simpenan? Soalnya kiriman wesel tiap bulan itu cuma pas-pasan, Ros. Pas buat biar kuliah, buat sewa rumah, sama buat makan sehari-hari. Emang kamu nggak punya barang-barang harga yang misalnya dijual? So? Apa? Apa yang dijual? Jual apa? Maaf. Maaf. Pantesan dari tadi adem-adem terus. Ternyata saya kok sempit, ya? Loh. Kamu bilang Adrian kedatang keluarganya di restoran. Gimana sih? Mungkin ada urusan penting kali ibu. Makanya dia harus cepat-cepat pergi. Adrien telpon ke sini nggak, bu? Nggak, tuh. Emangnya Adrien sekarang di mana? Masih sama keluarganya? Nggak tahu. Anak, ada apa sih? Saya punya... punya firasat nggak enak. Kalau... gimana seandainya keluarganya nggak setuju sama saya? Mereka itu kan orang kaya. Sedangkan saya ini kan... Gimana kalau keluarganya nggak suka sama saya, bu? Loh. Yang akan kawinkan Adrien, bukan keluarganya. Ya kamu nggak usah pikirin keluarganya. Yang jelas sekarang Adrien kan mencintai kamu. Dan dia tidak akan meninggalkan kamu. Kalau seandainya keluarganya nggak suka sama saya... Anak, buktinya Adrien dekat meninggalkan keluarganya. Hanya untuk menemui kamu. Nah, sekarang kamu mikirin apa lagi? Kamu nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu masih khawatir, ya kamu telepon aja dia. Saya nggak tahu nomernya, bu. HP-nya kan ada. Tadi sih nggak aktif. Ya udah, kalau gitu kamu datang aja ke rumahnya. Kamu tahu kan alamatnya? Nggak. Aduh, Anak. Masa alamat rumah pacar sendiri nggak tahu gimana sih, An? Selamat malam, Pak. Malam. Maksud kedatangan saya kemari? Saya mau nebus KTP kawan saya dan KTP saya, Pak. Oh, iya, iya. Yang kemarin punya kasus itu ya? Sebentar, saya ambil. Sur, bilangin dong. Duit kita kan kurang. Iya, iya, iya. Sebentar dulu. Tapi, Pak, sebelumnya saya minta maaf loh, Pak. Kalau uang kami ini nggak cukup sampai Rp1.500.000. Cuma terkumpul Rp1.000.000, Pak. Itu saja saya sampai jual gitar saya dan dia jual semua perhiasannya, Pak. Wah, kalau itu bukan urusan saya, Mas. Situ mesti bicara dulu sama pemilik toko. Mau nggak mereka ngasih korting? Kalau begitu, Bapak bisa tolong hubungi yang punya toko, Pak. Siapa tahu ada kebijakan. Sebentar ya, saya telpon dulu ke mal. Selamat siang, Bu. Sur, aku ke toilet dulu ya. Bentar. Jangan lama-lama? Iya, iya. Iya, makasih atas pengertiannya, Bu. Bagaimana, Pak? Sudah beres, Mas. Pemilik toko nggak keberatan kalau Mas cuma bayar Rp1.000.000. Terima kasih loh, Pak. Sebelumnya, Pak. Aduh, jadi yang ngerepotin. Saya bayar Rp1.000.000 ya, Pak. Loh? Mas? Mana orangnya, Mas? Tadi... Di situ mobilnya, Pak. Kalau ketemu, Adi dapet apa, Om? Dapet ucapan terima kasih? Ya, kok cuma ucapan terima kasih, sih? Bukannya coklat. Ih, kecil-kecil udah matre. Matre apaan, Siung? Matre itu artinya materialistis. Segala sesuatu diukur sama hadiah. Kamu dengar, ya? Ucapan terima kasih yang tulus itu jauh lebih berharga dari coklat. Tahu? Jadi coklat atau ucapan terima kasih, Om? Cari dulu. Hadiahnya apa? Surprise, dong. Kejutan. Kemana sih, handphone? Nggak punya kaki, bisa hilang. Nyari apaan, Siung? Handphone? Masa bisa hilang? Kamu hati-hati, loh. Sekarang di rumah ini kan banyak maling. Kemarin aja uang mama di lemari hilang. Adi, Ita, tidur yuk. Udah malam. Yuk. Mah. Ada apa? Si Adrian lagi nyariin handphone, mah. Kayaknya dia mau nepon pacarnya. Tenang saja. Handphone-nya Adrian sudah mama amankan. Mama juga harus amankan jalur telepon di rumah kita, mah. Supaya dia nggak bisa nepon pacarnya itu. Benar juga kata kamu. Suruh si Duloh kerjakan. Cepat. Iya, mah. Yang mana di kabelnya, nih? Banyak banget. Kabel teleponnya yang mana, ya? Tapi, lo yakin, Dul? Ah, dosul gue agak yakin, nih. Tapi hati-hati, Dul. Yang namanya kabel. Yang mana? Lo kira-kira tahu nggak nih yang mana? Nggak tahu. Udah, catip-catip aja, dah. Cakip, cuk, cuk. Katanya lo kabel bahaya. Ntar kalau gue kesetrum, iya. Yang bahaya lo. Yang motong lo. Yang kesetrum lo. Yaudah, terserah aja, dah. Nunggu-nunggu, il. Tentut, ya? Aduh. Hei, hei. Kamu belum tidur? Ma. Teleponnya rusak, ya, Ma? Ah, iya. Mama lupa. Sedang rusak. Sudah dua hari? Dua hari? Iya. Kemarin si Adit telpon, Ma. Berarti belum rusak, dong. Oh. Adit pasti telpon dari telpon umum. Kalau enggak, dari HP-nya. Yaudah, saya mau pergi, Ma. Mau kemana kamu? Cari telpon umum. Kamu mau telpon siapa? Telpon anak. Dia pasti lagi khawatir mikirin saya. Mama. Yan. Tolong Mama, Yan. Mama, kenapa? Aku nggak tahu. Antar Mama ke kamar. Sandiwara Mama berhasil. Adrian nggak jadi pergi. Saya sudah bicara sama Adrian. Saya ini kan dokter, Ratna. Adrian percaya kamu sakit karena stres. Adrian janji tidak akan meninggalkan rumah ini sampai kondisi Mama membaik. Terima kasih, Mas Hasim. Saya tahu kedatangan Mas pasti akan membantu saya. Kamu jangan khawatir. Saya juga nggak mau Adrian mencemarkan nama baik keluarga kita. Kita menikah dengan gadis sembarangan. Kita harus segera mencarikan jodoh untuk Adrian. Iya, Mas. Saya juga sudah kehabisan akal. Kalau Mas Hasim punya kenalan yang bisa dijodohkan dengan Adrian, Mas. Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah mempertemukan aku dengan Adrian. Tindukilah Adrian, Ya Allah. Dimanapun dia berada. Berilah keselamatan untuknya dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah. Anak! 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 Umi! Mi! Iya, Bu. Eh, Anak mana? Lagi soal tadi, Bu. Soalnya kok lama benar sih? Ih, nggak tahu. Bu, Neng Anak sekarang sering ngelamun. Banyak pikiran kali ya, Bu. Kasian. Dia itu lagi stres. Takut kehilangan tambang emasnya. Neng Anak punya tambang emas, Bu. Maksud saya, Adrian. Dari kemarin menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Eh, kirain tambang emas beneran. Eh, Umi, Umi. Eh, kamu tahu nggak temannya si Adrian itu yang namanya Surya, rumahnya di mana? Kalau nggak salah, dia tinggal di daerah komplek ini juga, ya kan? Oh, Mas Surya. Iya, kamu tahu nggak Surya? Di Blok B, Bu. Tuh, dari sini kelihatan tuh. Tuh. Kalian kenapa nggak sekolah? Kan libur. Libur apa sih? Libur rapat guru. Rapat guru? Beres. Semua sudah saya atur. Mereka datang nanti malam. Mereka siapa, Mas? Keluarga Pak Henry. Mereka investor di klinik saya. Mereka punya anak perempuan yang masih single. Namanya Putri. Calon dokter lagi. Mas, syukurlah. Saya senang mendengarnya, Mas. Jadi, saya sengaja mengundang mereka datang kemari. Tolong kamu siapkan jamun makan yang istimewa. Tenang, Mas. Saya akan pesan catering dari hotel. Tapi tolong ya, Mas. Jangan sampai Adrian tahu tentang makan malam ini, Mas. Loh, kenapa? Itu anak bisa bikin ulah lagi. Berkali-kali dia menggagalkan rencana saya, Mas. Apalagi sekarang dia sudah punya pilihan sendiri. Oh, no problem. Adrian nggak perlu tahu. Kita akan bikin kejutan sama Adrian nanti malam. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Kamu masih ingat dong sama saya? Saya ibunya Ana. Ada perlu apa? Saya datang kemari mau minta maaf sama kamu. Karena saya sudah menghina Adrian teman kamu. Adriannya mana? Oh, nyari Adrian, toh. Pakai basah-basi segala. Adriannya nggak di sini. Maksudnya? Saya juga nggak tahu di mana Adrian sekarang. Sudah beberapa hari ini nggak ada kabarnya. Kamu kan temannya Adrian. Masa kamu nggak tahu telepon dan alamatnya? Ya, saya tahu. Sebetulnya, saya ke sini disuruh sama Ana. Karena Ana gelisah. Adrian, dari kemarin nggak ngasih kabar apa-apa. kamu mau dong bantu Ana dan percaya dong sama saya, ibunya Ana. Ya, kan? Dasar, anak brengsek! Ada apa, Bu? Saya ini kan calon mertuanya Adrian. Masa saya nggak boleh tahu alamat dan nomor teleponnya Adrian? Coba. Eh, Ana? Udah mau berangkat? Iya, Bu. Permisi ya. Loh? Kamu jangan bawa ini lagi dong. Kan Ibu udah bilang kamu nggak usah bawa dagangan lagi. Gak apa-apa. Udah biasa, Bu. Aduh, Ana gimana sih? Eh, Bu. Kamu itu gimana sih, Mi? Saya kan sudah kasihkan urusan lempar semua sama kamu. Ibu jangan salahin Umi dong. Kan Neng Ana sendiri yang mau. Hah? Ya? Iya, nggak apa-apa kok. Adrian, sekalian lewat. Assalamualaikum. Selama saya nggak ada, ada yang pernah pakai mobil saya nggak? Nggak ada, Den. Itu saya bingung. Dicuci tiap hari jalannya kagak. Bagus. Karena itu mobil kesayangan saya. Mobil kesayangan? Masa mobil kesayangan dicuekin? Ditinggalin? Apa nggak kangen, Den? Ya, kangen sih kangen. Habis mau gimana dong? Demi cinta? Waduh, Aden persis sama saya. Saya juga. Demi cinta apapun aku lakukan. Emang pernah jatuh cinta? Pernah, Den. Sering malah. Sering. Sama kucing. Mau kucing? Apa kucing? Om Mian, Om Mian. Eh. Tadi sama itu punya informasi penting untuk emang. Informasi apa? Emang mesti janji dulu. Emang mesti ajak kita ke dunia fantasi dan ke kebun minatang. Hmm. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ceritanya Om Mian mau diperas ya? Kita mau nolongin Om. Soalnya nanti malam bakal ada tah. Hadi. Jangan ngomong apa-apa dulu dong. Dimana sih kamu? Oh iya, lupa. Emangnya nanti malam siapa yang mau datang? Tamunya penting buat Om. Tapi sebelum Om janji, kita gak mau kasih tau. Oke. Om Mian janji. Kalau mau dikasih tau, nanti Om Mian ajak ke Dufan sama nonton film. Kebun binatangnya? Kita nonton film aja. Kebun binatang kan jauh. Terus panas. Enakan nonton film gimana? Gimana, Di? Oke. Siapa tamunya yang mau datang nanti malam? Misik ini satu-satu dong Om Mian beli. Hai, Sur. Lihat deh ini. Sepatu aku. Bagus kan? Itu kan KTP saya, Ros? Iya. Astagfirullahaladzim, Rosi. Berarti kamu itu? Pokoknya semudah beres deh. Kamu benar-benar kelewatan, Ros. Benar-benar nekat. Kok berani-beraninya nyolong KTP saya malah dari posat pam? Ini kan semua demi kamu, Sur. Aku kan gak tega aja. Masa kamu jual gitar kesayangan kamu demi sepatu ini? Tapi saya ikhlas, Ros. Tapi malah saya gak suka kalau kamu malah nyuri lagi, Ros. Percuma buat saya. Berarti selama ini pengorbanan saya sia-sia buat kamu. Udah saya kehilangan gitar kesayangan saya lagi. Enggak kok. Yang pasti sekarang kamu dapat lebih dari gitar kesayangan kamu. Maksudnya apa? Saya. Kamu... Kamu serius, Ros? Iya. Kamu tuh benar-benar cowok yang... yang bisa nerima saya apa adanya. Saya ingin bantu kamu, Ros. Pokoknya kamu harus berobat ke psikolog. Supaya penyakit kleptomania kamu itu bisa disembuhkan, Ros. Sekolok itu kan gak murah, Sur. Butuh biaya. Tenang, Ros. Pokoknya saya akan tanggung jawab, Ros. Saya akan membayai semua biaya perawatan kamu. Lika! Lika! Lika sini dong! Iya, Tante. Ini Tante udah pesenin makanannya. Nah, ini semua. Ini bonnya ada di sini. Makasih ya, Tante ya. Asal kamu tahu ya, makanan ini Tante pesen dari catering hotel. Eh, jam berapa nanti malam makannya? Tante, ngomongnya jangan keras-keras. Ntar si Adrian tahu. Dia gak tahu rencana kita ini. Acara makannya jam 8 malam, Tante. Ana? Ya, Bu. Adrian mana? Begini, begini. Saya cuma mau kasih selamat. Saya udah denger loh dari cincin tentang hubungan kamu dengan Adrian. Saya mendukung, Ana. Kalian berdua itu memang pasangan serasi. Iya. Insya Allah, Bu. Makasih ya. Aduh, Ana. Ana, kamu tuh sudah mendapatkan yang terbaik loh. Eh, saya denger-denger Adrian itu anak kelongmaran. Betul? Kalau soal itu saya gak tahu, Bu. Tapi yang saya tahu sih Adrian baik sama saya. Itu aja. Oh. Terus, Adriannya kemana hari ini? Kamu pasti tahu dong? Gak tahu, Bu. Ah, masa sih kamu gak tahu? Mungkin ada acara keluarga kali, Bu. Ah, oke. Tusan kerjanya ya. Hanya padamu tempat ku mengadu Pahit yang kini menyiksa aku. Pahit yang kini menyiksa aku. Pahit yang menyiksa aku. Aku percaya tiada yang sia-sia. Semua kan ada hikmannya. Hanya padamu tempat ku mengadu. Pahit yang kini menyiksa aku. Aku percaya. Aku percaya tiada yang sia-sia. Semua kan ada hikmannya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah.